Intro Oke baik, perkenalkan nama saya Syahrul Reformas Fitro Saya dari alamat saya di Palang, tempatnya di Desa Karangagung Kebetulan saya sekuliah di Uniru Sehari-hari di rumah pasti latihan lah Disitu latihannya sama anak-anak Selain saya berlatih untuk diri saya sendiri Saya juga melatih anak-anak Dan juga saya di rumah itu sudah mengajar di salah satu instasi pendidikan Dari situlah saya mengajarkan ilmu bela diri saya kepada anak-anak saya Oh gitu Kalau saya sih biasanya pada saat bulan rambut Tetap sebagai seorang atlet itu kita harus menjaga kebukaran tubuh kita Yang pasti kita suka olahraga, kita jauh, kita juga tahu kondisi kesehatan diri kita Yang pasti pada saat bulan Ramadan setiap setelah sahur Kita habis subuh dibiasakan untuk olahraga pagi sampai jam 6 Setelah itu kita berhati-hati kembali Kalaupun nanti di sore harinya biasanya ada olahraga sepak bola Biasanya kalau ada kita ikut Nah disitulah untuk menjaga stamina tubuh kita Ada juga setiap satu minggu berapa kali itu ada latihan malam disitu juga saya ikut latihan malam Kalau satu kata atau pemotivasi untuk arah-arah tubuh yang mana pastinya Kita sebagai manusia Kita sebagai manusia apalagi di masa yang seperti ini Kita harus berbanyak olahraga menjaga diri kita Yang pasti kita harus berprestasi dalam bidang apapun Yang mana prestasi tersebut akan menjadikan sesuatu Akan menjadikan sesuatu yang nantinya akan kita kapai Jadi prestasi tersebut kita tahu Kita itu sampai di bidang seperti ini Dengan latar belakang seperti ini Dengan pencapan seperti ini Dan lain seperti itu Untuk motivasi arah tubuh tetap berprestasi Di bidang apapun itu Yang mana prestasi tersebut nanti akan menyelamatkan diri Anda Yang menyelamatkan diri teman-teman semua Untuk menjadi orang pribadi yang lebih baik lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!